Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaymin Iskandar mengatakan judi online merupakan bencana sosial. Lantaran judi online merupakan penyakit yang dapat merusak siklus kesejahteraan manusia. Hal ini disampaikan Muhaymin Iskandar usai mengunjungi langsung pasien korban judi online di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jumat hari ini. Cahimin menambahkan tidak kurang dari 8,8 juta warga Indonesia menjadi korban judi online. Bahkan 80 persen diantaranya termasuk ke dalam masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Ia juga meminta semua pihak terlibat untuk memberantas judi online tersebut. Dirinya menyebut hal tersebut dapat merusak siklus kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Cahimin akan melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap korban judi online. Terima kasih telah menonton!